Intro Militan Palestina turut marah dan melakukan balas dendam Selesai komandan Hispulotewas diserang pasukan pertahanan Israel atau IDF Jika militan Palestina turut melakukan penyergapan dan penyerangan terhadap tantara Israel di jalur Gaza Tantara IDF yang terkepung pun ditembaki dan dilempari dengan kranat Dikutip dari Almaya dan Net, pengeroyakan itu dilakukan pada Rabu 12 Juni Dilaporkan, Brigade Al-Qasam menembakkan granat berpeluncur roket atau RPK Al-Yasin di Al-Sawbora Ada pun proyektil yang diproduksi secara lokal, mampu membuat tentara IDF tewas hingga jasad perserakan Tak hanya tentara IDF yang tewas, dua tank Merkava pun turut terbangkir hangus Al-Qasam juga meluncurkan peluru artileri roket 114 mm di Poros, Net Sarem Kemudian Brigade Martir Al-Aqsa juga menyerang tentara Israel yang berada di situs militer SUFA Pejuang menembaki tentara IDF hingga tewas menggunakan roket 107 mm Sementara Brigade Al-Qas menembaki situs militer Nahel Os di timur kota Gaza Jihad Islam Palestina itu menargetkan peralatan komunikasi Israel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia